Uji baik-baik aja kok, ya jadi tetap jadi dirinya, terus ya periang juga gitu, kerjanya juga boleh makin banyak, makin sukses lah intinya, jadi Uji baik-baik aja kok, ya jadi tetap jadi dirinya, terus ya periang juga gitu, kerjanya juga makin banyak, makin sukses lah intinya, jadi ya untuk perkembangan Uji, pahen-pahen aja sih menurut aku Oke, terakhir ketemu Uji, apa sih yang diobrolin mungkin? Yang diobrolin, ya itu, dia udah mampir, terus ya udah lama ya, kita nggak mampir, karena memang kesibukan masing-masing, tapi ya syukur lah udah mampir, yang penting Uji baik-baik aja, aku tanya kayak gimana perkembangan karir dan sebagainya, ya semuanya jawabannya bagus-bagus aja, kalau Uji sih baik-baik aja sebetulnya Aku tak mikir mungkin, tapi sering ngasih masukan nggak sih selain Uji atau apa yang lain gitu, apa, gitu, apa, gitu Kalau yang beket banget, aku pasti kasih masukan ya, temen-temen ini bagaimana ya, cara bisnis, terus ya jangan sombong, itu yang paling penting sih, aku selalu sampaikan, jangan sombong, jangan sombong gitu Karena sombong itu, ya jub baunya aja, aromanya aja nggak boleh, berarti sangat dilarang banget buat sombong, jadi kalau bisa tetap humble, stay humble, mendah hati Karena nggak tau ya, mungkin lu sekarang di atas, mungkin kedepannya ke bawah karena kesombongan atau gimana, itu nasihat yang paling banyak aku berikan ke semua temen Jadi mau dia seterkenal apapun, sehebat apapun, sesukses apapun, pasti aku nasihatnya jangan sombong Berarti komput melihat Kak Marien itu masih ingin mempertahankan rumah taganya atau bagaimana? Ya, itu aku pastikan ya kalau itu Sampai jumpa di video selanjutnya